Intro Dikabarkan hari ini Jumat 1 Juli 2022 pukul 11.10 waktu Indonesia Barat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Cahyo Kumolo meninggal dunia di rumah sakit Abdiwaluyo, Jakarta Pusat Cahyo meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 2 pekan Cahyo meninggalkan kenangan yang akan membuat para staffnya rindu Kepergian Cahyo Kumolo meninggalkan duka dan kenangan bagi orang-orang terdekatnya Termasuk staff Kemenpan RB Hardiyati Pratiwi Timi mengatakan Cahyo Kumolo dikenal sebagai pribadi yang tegas namun santur Ia tak pernah marah kepada staffnya jika ada persoalan atau kesalahan Lantaran akan dibicarakan bersama-sama Kenangan lainnya yakni Cahyo sering melakukan keisengan supaya lebih akrab kepada anak buahnya Cahyo sering mengirim foto-foto hasil jopratanya ke grup WhatsApp Kemenpan RB Foto-foto yang dikirimkan merupakan tingkah lucu para staff Selain iseng dan murah senyum, Tiwi juga mengenang Cahyo sebagai pribadi yang bertanggung jawab saat bekerja Tiwi pernah mendampingi Cahyo berdinas ke Pekanbaru, Riau pada Mei 2022 Saat itu Cahyo sempat mengeluhkan kesehatannya Namun tugas tetap dilakukan Setelahnya pada pertengahan Juni, Cahyo dirawat di rumah sakit Abdi Waluyo selama 2 pekan Kabarnya, jenazah Cahyo Kumolo akan dimakamkan sore ini di Kalibata, Jakarta Selatan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!